What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Saya ingin membahas dulu tentang backboard ini, kenapa Sandi nggak dipanggil, kenapa ini nggak dipanggil. Nah Coach Chales ada masalah, karena mereka akan bermain di ABL masih tanggal 11, melawan ala Filipinas di Surabaya. Jadi nggak mungkin Coach Ito mengambil pemain-main bintangnya Chales Indonesia. Dia juga mengerti kondisinya Chales Indonesia sekarang ini kalau mereka masih butuh untuk ngejar ke playoff. Jadi mereka hanya meminta Caleb Ramot Gemilang saja untuk persiapan ini. Jadi itu aja untuk yang Chales Indonesia. Baik, kalian nanya Mario Usang, kenapa nggak dipanggil? Mario Usang itu memang salahnya gue nggak interview dia waktu di Surabaya. Karena gue udah ketemu Mario itu kayak enakan ngobrol. Jadi sampe lupa untuk interview dia. Gue lupa untuk menanyakan apakah dia itu udah retire dari tim nasional atau hanya untuk retire dari SEA Games. Itu yang harus kita cari tahu tuh informasinya tuh. Dan untuk Abraham, Vincent, Hardianus. Untuk Vincent gue ada tahu alasannya. Kalau Vincent itu harus balik kuliah ke China minggu ini. Dan dia ingin menyelesaikan semester terakhirnya. Jadi dia bisa lulus agar bisa langsung full time jadi pemain profesional. Tapi Vincent berharap sih masih ada kesempatan nantinya bila kalau dia bisa pulang saat playoff. Ataupun juga setelah dia kuliah mungkin bulan Juni atau Juli. Dia masih berharap Coach Hito memberikan dia kesempatan untuk try out. Mungkin kalau emang Coach Hito cocok, bisa siapa tahu bisa masuk ke ASEAN Games. Karena dia pengen banget sebenarnya main di ASEAN Games. Tapi dia juga pengen banget menyelesaikan kuliahnya tahun ini biar gak ngulang lagi setahun. Dia kemarin cerita sama gue seperti itu. Untuk Hardianus gue lumayan kaget dengan Abraham. Karena Abraham kan seperti kita tahu salah satu top local player. Kalau Hardianus adalah floor general dan juga mungkin point guard. Pure point guard yang bagus banget saat ini di IBL satu-satunya. Mungkin selanjutnya selain Hardianus mungkin Januar Kuntara. Tapi kalau gue lihat sih Hardianus ini adalah pemain point guard yang paling stable mungkin. Dan bisa ngatur tempo. Tapi gue juga kaget dia gak dipanggil. Tapi gue tahu setelahnya Coach Hito. Coach Hito itu suka sekali pemain yang memiliki size. Karena dia kan ini bersaingnya di Asia ya. Udah gak di Asia Tenggara lagi. Jadi pasti butuh size. Jadi gue mengerti juga decision-nya dia. Kenapa gak manggil Hardianus ataupun juga Abraham. Tapi agak shocking aja ngelihat kayak Abraham gak masuk. Karena Abraham ini kan salah satu rising star Januar Dianus. Dulu dibilang bisa aja menggantikan perannya Mario Usang gitu. Tapi untuk kedua belas pemain yang dipanggil. Gue setuju semua. Dan gue sangat mendukung. Jadi kalian juga harus mendukung. Gue gak mau ada yang bilang kayak. Oh yang ini gak pantas. Yang ini gak pantas. Enggak semuanya pantas. Dan pemain muda seperti Valentino Bubungan. Daniel Wenas. Dan juga Avan Seputra. This is your time. Kayak ini waktunya mereka. Ataupun juga Ragil. Ragilnya juga masih pertama kali kan. Jadi kayak this is your time to shine. Kayak kasih lihat ke fans basket di Indonesia. Ke semua orang itu. Mereka itu pantas masuk ke tim nasional ini. Jadi ini ajang pembuktiannya mereka nih. Untuk bermain di test event nantinya. Karena juga 12.5 ini kan belum pasti semua. Masuk ke squadnya ASEAN Games nantinya. Persaingan masih ketat banget. Untuk menuju kesana. So this is only the first step. Of making. Untuk masuk ke. Squadnya tim nasional ASEAN Games nanti. Even Jammer. Jammer juga harus. Proof himself. Kayak kalau Jammer itu. Bisa mengangkat tim Indonesia ini. Dan. Gue suka banget dengan masuk ke Jammer. Karena Jammer ini atletic. Dan bisa nge-shoot juga. Dan gue sekarang mau lihat Jammer itu. Show his leadership. I want him to. Kayak. Apa ya. Bangun. Motivate temen-temennya. Kayak. Let's go man. Let's do this. Kayak gitu. Gue pengen lihat leadership itunya. Dari Jammer Johnson. Di. Asian Games. But. Gue sempat udah interview. Sembilan pemain. Gue gak sempat interview Arky. Oh ya. By the way. Injury update. Arky. Kemarin katanya shouldernya keganggu. Gue udah kasih tau manajernya. Tapi. Udah siap untuk bermain di Cirebon. Dan juga untuk test eventnya. Udah siap bermain. So. Will be no problem for Arky. Kemarin Kalab juga. Gue gak sempat. Karena Kalab ada di Surabaya. Jadi yang gue miss cuma. Kalab. Arky. And who do I miss. Kevin Yonas. Jadi. Untuk Satri yang muda. Kemarin gue mau thank you dulu. Untuk. Yang udah bantu. Yaitu Wide. Staffnya. Satri yang muda. Kemarin gue gak sempat kelatihan Satri muda. Jadi gue minta tolong sama Wide. Untuk videoin. Thank you. Thank you to Jamar. To. Avan Seputra. Dan juga Dodo. Yang udah mau. Meluangkan waktunya. Untuk memberikan gue quotes ini. Jadi. Kalau gitu guys. Kita langsung aja. Lihat komentar. Pada pemain. Yang dipanggil. Oleh Coach Victoria. Untuk Asian Games Test Event. Let's check it out. Oke Pras. Jadi gimana komentarnya. Terpanggil. Untuk tim last. Test Event. Ya. Ya seneng sih. Pasti ya. Kan bisa. Ncoba. Melawan. Kalau masalah kan ada 4. Sekitar 4 tim. 5 tim yang ikut ya. Dan ini kan. Buat. Test. Buat Asian Game nya. Jadi. Pengalaman juga. Sebelum Asian Game selanjutnya. Dan. Karena disini. Belum pasti kepilih juga. Jadi tetep harus. Gak boleh puas. Tetep harus. Apa ya. Keep. Perfomance nya harus dijaga. Biar. Buat Asian Game nya. Seleksinya bakal. Bisa. Bisa. Bersaing sih. Yang pasti sih. Saya seneng banget sih. Perasaan saya. Saya gak nyangka aja. Saya bisa dipilih nasional lagi. Ya. Saya gak mau ngecewain. Eee. Coach Ito. Ama masyarakat Indonesia. Yang pasti sih. Saya kasih 100% kemampuan saya. Buat tim NAS. Seneng sih. Terus. Excited. Karena. Eee. Tahun ini dipanggil lagi. Exited banget sih. Pengen lagi kerja sama Coach Ito. Eee. Komentar saya sih. Saya bersyukur. Bisa kepilih. Dan. Eee. Makin optimis. Percaya diri. Untuk membuktikan. Bahwa. Kita layak untuk. Eee. Ikut Asian Games. Squad-Squad dari Pelita Jaya. Bisa. Membuktikan yang terbaik. Di test event ini. Dalam komentarnya. Gue. Seneng. Gue. Eee. Eee. Bangga. Gue. Happy. Tapi. Eee. Gue punya. PR yang. Banyak. Berat juga. Gue. Membuktikan bahwa. Gue pantas dipanggil sama Coach Ito. Untuk. Team nasional. Buat. Test event. Untuk. Asian Games. Dan. Kedepannya. Yang jelas. Seneng banget. Kali ini. Bisa dipanggil. Yang. Yang pasti sih. Tanggung jawabnya. Lebih besar ya. Karena. Kutsito. Dan. Beberapa pemain. Pelita Jaya. Juga masuk disitu. Jadi. Kemudian aja sih. Di test event. Semoga. Bagus hasilnya. Rasanya seneng. Bisa diberi kesempatan. Untuk bermain di test event. Asian Games. 2018. Bisa bermain. Mencari pengalapan. Lawan negara-negara lain. Dan. Thank you. Udah diberi kesempatan ini. Saya akan maksimal hal. Dengan selanjutnya. Kepanggil. Kepanggil. Test event. Untuk Asia. Test event. Untuk Asian Games. Kali ini. Saya senang. Dan. Saya berterima kasih. Kepada. Apa. Coaches. Team NAS. Yang. Apa. Yang memilih saya. Walaupun saya tahu. Ini juga kan. Masih perjalanan masih panjang ya. Jadi. Bukan. Berarti. Test event. Itu apa namanya. Udah pasti Asian Games. Tapi. Ini bisa untuk. Jadi motivasi saya lah. Untuk. Di team. Untuk sendiri saya. Dan untuk. Di club juga. Terima kasih. But. Yeah. Aku senang banget man. Buat. Team NAS. Ini man. Aku fokus. Just. Kasih yang terbaik buat team NAS. Fokus night skill. Fokus night badan. Fitness. And just. Siap buat main. So. Terima kasih. And. I'll see you on the court. See you on Jakarta. Peace. Itulah komentar para pemain. Tim nasional Indonesia. Yang akan berlaga. Di Asian Games. Test event. Tanggal 8 nanti. Good luck to all the players. Thank you. Semua pemain yang udah meluangkan waktunya. Untuk di interview. Jadi. Good luck to everybody. Coaching staff. Juga good luck. Semoga. Event ini akan berjalan dengan lancar. Dan juga Indonesia bisa menjadi juara. Kalau begitu guys. Gue nanti tanggal 8. Nggak bisa dateng. Sampai tanggal 12. Cause. I'll be out of town. And. Sorry banget. Jadi liputannya nggak bisa live. Mungkin kalau ada yang live stream. Atau apa. Gue mungkin nanti bisa reaksi aja. So guys. Jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk comment. Atau apapun yang kalian mau. Jangan lupa untuk subscribe to my channel. Bagi yang belum. And. Thank you guys for watching. And I'll see you guys next episode. Peace.